Sebuah musola dan rumah di Kabupaten Blitar luluh lantah akibat ledakan mercon, akibat ledakan melukai seorang bocah, hingga harus dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Muhammad Rifai, bocah 12 tahun ini terpaksa harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Gudi Waluyo, Kabupaten Blitar. Warga Desa Madesan, Kecamatan Solopuro tersebut mengalami luka bakar 70% akibat ledakan mercon. Kejadian bermula saat Rifai dan temannya bermain mercon gas, berisi oksigen dan uap karbit di halaman rumah. Entah bagaimana tiba-tiba saja mercon yang memiliki daya ledak tinggi itu meledak. Kuatnya ledakan bahkan membuat rumah dan musola di sekitar lokasi luluh lantah. Rifai mengalami luka bakar, sedangkan temannya mengalami luka ringan. Kejadian yang atas nama Rifai yang saat ini lagi luka bakar, kurang lebih 60-70% yang saat ini ada di rumah sakit Gudi Waluyo. Kurang lebih dari keteransaksi itu ada 4 kemudian dimasukkan di rumah kosong. Kemudian selama beberapa menit terjadi ledakan. Selamat ketua RW setempat menjelaskan mercon gas sudah menjadi tradisi saat Hari Raya Idul Fitri. Namun seharusnya mercon gas dinyalakan jauh dari pemukiman warga. Saat ini polisi tengah memburu dua pembuat mercon gas yang identitasnya sudah diketahui dari warga sekitar. Dari Beritar Jawa Timur, Roby Ridwan, INews melaporkan. Jawa Timur, Roby Ridwan, INews melaporkan.